Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati semua Selepas apa yang berlaku kepada Bersatu Berkaitan dengan wakil-wakil rakyat Bersatu Yang berpaling tada mengisytiarkan sokongan terhadap kerajaan Ataupun Anwar Ibrahim Dan bahkan yang lebih teruk untuk Nui Dinyasin terima Ahli Parlimen Parti Bersatu sendiri Berkempen di Pentas Kerajaan Perpaduan Untuk PRK baru-baru ini di Kuala Kubu Mahab Itu adalah satu tamparan hebat untuk kemimpinan Bersatu Namun yang terkini, saudara-saudara Selepas enam ataupun tujuh wakil rakyat Bersatu Yang berpaling tada Apakah terjadi di dalam Bersatu? Nah, saudara-saudara ini satu berita susulan Saya lihat daripada, saya terima daripada perkongsian Syabudin Husin Ataupun syabudin.com Peja Azmin bakal bertanding semula jika ada PRK Nah, itu menjadi persoalannya Adakah langkah ini ataupun gerakan ini bakal dilaksanakan Peja dan Azmin? Seperti yang ditetahu Azmin dan Peja adalah antara pemimpin Bersatu yang terkenal Adakah mereka akan mempunyai niat untuk menjadi Ahli Parlimen? Sekiranya enam wakil rakyat Bersatu, Ahli Parlimen Bersatu Di kawasan mereka itu akan ada pilihan rakyat kecil semula Sekiranya terusi mereka itu dikosongkan Menurut Syabudin Sejak Bersatu mengeluarkan surat tuntutan kepada enam Ahli Parlimen Dan seorang adunnya yang berpaling tada Setakat ini hanya dua daripada mereka yang memberikan responnya Mereka ialah MP Bukit Gantang Syed Abu Husin, Syed Abdul Fasal Dan MP Labuan Suhaimi Abdul Rahman Syed Abu Husin bertegas menyatakan surat itu tidak bermakna apa-apa Dan beliau tidak akan menjawabnya Katanya beliau akan tunggu apa tindakan Bersatu selepas 14 hari Dan bersedia berdepan apa juga kemungkinan Jika berlaku PRK pun saya akan turun bertanding Suhaili pula berkata Bertegas tidak berubah pendirian dan akan tetap memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Ini satu lagi kemenangan hebat Anwar Ibrahim menurut saya Bagaimana dengan yang lain-lain Mereka yang lain nampaknya senyap sunyi saja Sejak menerima surat perkenaan Walhal sebahagiannya selalu pisik Apakah mereka tidak akan jawab surat tuntutan itu Sebagaimana pendirian Syed Abu Husin Daripada jawaban mereka Mungkin Ada PRK dan mungkin juga tidak PRK Tetapi dua tiga Pemimpin utama Bersatu dan PN Sudah mula dicanangkan bakal bertanding Jika akhirnya ada PRK Antaranya dikabarkan Ahmad Faizal Azumu atau Peja Bakal bertanding di Kuala Tangsa Azmin Ali atau Noh Omar Di Tanjung Karang dan Anwar Musa Sama ada di Jeli atau Kua Musa Peja sebelum ini kalah di Tambun Azmin kalah di Gombap Manakala Anwar dan Noh tidak bertanding pada PRU-15 Setelah dipecat daripada UMNO Jika bertanding Bolehkah mereka menang Itu persoalan utama daripada Syed Abu di Husin Dan menurut saya itu adalah persoalan utama Daripada apa krisis yang berlaku di dalam Bersatu Hari Nah saudara-saudara adakah Peja Azmin Noh Omar ataupun Anwar Musa Bakal bertanding pada PRK Segeranya diadakah susulan kekosongan kerusi bagi 6 wakil rakyat bersatu gitu Apa komen yang ada? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat terhormati Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara Baru-baru ini kita dikejutkan Seperti yang semua sudah tahu Bahwa MB Berlis Yang terlibat dengan siasatan SPRM Dan susulan perkara ini yang berlaku Ataupun krisis ini yang berlaku Untuk kepimpinan kerajaan Berlis Terdapat pula berita yang kita dengar bahwa Bersatu bersedia untuk Menggalas Ataupun mengambil alih kerajaan Berlis Nah saudara-saudara Berkaitan dengan perkara ini Terdapat satu lagi berita susulan Yang pasti mengejutkan Dimana menurut Ketua Bersatu Berlis sendiri Saya bukan dalam siasatan SPRM Ke atas Menteri Besar Kata Ketua Bersatu Berlis Abu Bakar Hamzat Menyangkal dakwaan Yang tular di media sosial Bahwa Dia adalah dalang Dalam siasatan SPRM Terhadap Menteri Besar Mahat Syukri Ramli Serta anaknya Baru-baru ini Sebaliknya Abu Bakar berkata PN Perlis Yang ditunjang nipas Dan bersatu Sememangnya Mempunyai hubungan yang baik Dengan pentadbiran Kerajaan Negeri Dan tiada sengketa Antara mereka Nah Berkaitan dengan perkara ini Kita juga Mendengar Satu kenyataan Daripada Azmin Ali Berkaitan dengan Bersatu Ambil Ali Kerajaan Berlis Itu Pandangan Peribadi Abu Bakar Penyataan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Berlis Bahwa Parti itu Sedia untuk Menggalas Tanggungjawab Memimpin Negeri itu Makna kata Parti bersatu Yang Mengisi Jawatan MB Berlis Tidak mencerminkan Pendirian Sebenar Parti MPT Datuk Seri Muhammad Azmin Ali Berkata Pandangan Abu Bakar Hamzah itu Boleh dikategorikan Sebagai pandangan Peribadi Abu Bakar Malah Ia tidak Pernah dibincangkan Di peringkat Parti Nah Itu menjadi Persoalannya Adakah Kepimpinan Bersatu Berlis Yang Diketuai Abu Bakar Mempunyai Langkah Ataupun Gerakan Untuk Menggulingkan MB Berlis Yang daripada PAS Yaitu Syukri Ramli Itu menjadi Persoalannya Kerana Setelah Syukri Ramli Dan anaknya Terlibat dengan Siasatan SPRM Tiba-tiba Lapula Kemimpinan Bersatu Mengularkan Kenyataan Bersedia untuk Menggalas Jawatan Kerajaan Berlis Nah Saudara-saudara Kalau Nak Cakap Bersatu Nak Gulingkan PAS Pun Susah Juga Kerana Bersama-sama Di dalam Gabungan Perikatan Nasional Namun Semua itu Menjadi Persoalan Tapi Abu Bakar Berkata PN Perlis Yang Ditunjangi PAS Dan Bersatu Sememangnya Mempunyai Hubungan Yang baik Dengan Pentadbiran Kerajaan Negeri Dan Tiada Sengketa Antara Mereka Oleh itu Pandangan Dan Percanggahan Pendapat Yang ada Tidak Menggambarkan Bersatu Tidak Serasi Sebaliknya Ia Hanyalah Pandangan Pribadi Semata-mata Apabila Ada Satu Cerita Berkaitan Dengan Pengakuan Bahwa Saya Yaitu Ketua Bersatu Perlis Membuat Laporan Kepada SPRM Saya Sudah Membuat Laporan Polis Menyangkal Dakwaan Itu Sekeras Kerasnya Kerana Itu Bukan Pelan Perikatan Nasional Katanya Yang Dipetik BH Abu Bakar Yang Juga Adun Kuala Perlis Sebelum Itu Mengetuai Lima Wakil Rakyat Termasuk Tiga Eksko Perlis Dari Bersatu Menandatangani Arahan Bertulis Yang Berupa Surat Aku Janji Tak Setia Kepada Parti SPRM Dilaporkan Menahan Reman Anak MB Terbabit Dan Lima Yang Lain Bagi Membantu Memukakan Dokumen Palsu Bagi Membuat Tuntutan Bernilai 600.000 Sejak 2022 Bagaimanapun Penelitian Mendapati Projek Yang Didakwa Itu Tidak Dilaksanakan Saudara-saudara Yang Mendirumati Tuan-tuan Dan Bapak Adakah Terdapat Satu Ciri-ciri Bahwa Bersatu Nak Tikam Belakang Pas Disini Nah Itu Baru Persoalannya Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya